Nah, dilihat ya, masing-masing mungkin sudah pada tahu, sehingga bisa mengukur sejauh mana kekuatan saudara untuk nanti pada ujian akhir. Karena kalau nanti tahu nilainya segitu, ujian akhirnya itu kecil, ya tambah. Ujian secara online ini sebenarnya malah membuat saya agak tidak beban, ya, tidak beban. Karena nilai sudah saya keluarkan apa adanya begitu. Jadi kalau yang dapat kebetulan ada yang 86 atau 92, itu ya bagus. Tapi kalau ada yang misalnya dapat hanya 46, ada yang kecil-kecil gitu ya, ya sudah, nilai mati. Nah, saudara sekalian, agar supaya nilai saudara tidak nilai mati, maka saudara memang harus mempelajari siap-siap untuk ujian yang akan datang. Baik, saudara sekalian ini saya akan lanjutkan materi kita, yaitu mulai di pasal 4, ya. Pasal 4 ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mas Zil atau Pak Bagus atau belum ya? Belum mungkin ya? Belum ya, komiting ya? Belum, Pak. Hanya di-upout materi di Elena saja. Baik, saudara saya akan sampaikan. Nah, kita lanjutkan kemarin pasal 1 sampai pasal 3 sudah. Sekarang kita bicara kalau pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang lex temporis deliti. Jadi, berlakunya hukum pidana menurut waktu atau asas LTD, lex temporis deliti. Nah, sekarang kita beralih kepada berlakunya hukum pidana menurut tempat atau kita sempat dengan istilah lex locus deliti. Di-ingat-ingat ya, jadi lex locus deliti. Lokus atau lokasi atau wilayah. Jadi, tempat berlakunya hukum pidana. Nah, kalau lex temporis deliti itu hanya ada satu asas, yaitu asas legalitas. Yang kemarin sudah Pak Ali maknai bahwa legalitas itu bisa kita pandang sebagai kapan berlakunya hukum. Dan juga bisa dimaknai di mana kita menemukan hukum. Ya, kemarin sudah dibahas itu. Nah, saudara sekarang kita pindah lex temporis deliti atau tempat berlakunya hukum pidana. Itu ada empat asas. Yang pertama adalah asas teritorial atau asas wilayah, asas nasional aktif, asas universal dan asas nasional aktif. Jadi, sorry, nasional pasif dan nasional aktif. Jadi ada empat. Satu, asas teritorial, dua, asas nasional pasif, tiga, asas universal, empat, asas nasional aktif. Nah, masing-masing saya sampaikan satu persatu berikut. Nah, di dalam RKUHP ini sudah ada berbagai perubahan menuju kepada kesempurahan. Jadi, kalau dulu asas teritorial itu hanya ada begini. Tindak pidana yang terjadi di wilayah Republik Indonesia. Kemudian, di wilayah kapal, pesawat udara pun saat itu belum ya, artinya masih diperbaiki. Terus kemudian, IT yang terkait dengan IT itu belum tercover. Nah, sekarang, saudara, terkait dengan tindak pidana. Nah, jadi, KUHP Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Satu, di wilayah negara Republik Indonesia. Dua, di dalam kapal atau pesawat udara Indonesia. Artinya yang berdaftar di Indonesia. Yang ketiga, tindak pidana di bidang IT, teknologi informasi, atau tindak pidana lainnya, yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia, atau kapal atau pesawat Indonesia. Jadi, sekarang sekalian, kalau dilihat dari ini, kalau yang kemarin kita lihat bahwa soal penentuan lokus itu dimana, sekarang kita sudah tahu bahwa di dalam... Sebentar, kalau saya ganti, ano ya, ganti. Jadi, di dalam... Nanti saudara tulis sendiri ya. Untuk menentukan ya. Untuk menentukan dimana terjadinya. PKP, ya. Itu ada tiga teori. Yang pertama adalah teori perbuatan jasmania. Terus, teori bekerjanya alat atau instrumen. Kemudian yang ketiga adalah teori akibat. Jadi, untuk menentukan PKP, tempat kejadian perkara, itu bisa perbuatan jasmania, bekerjanya alat itu dimana, atau dari akibatnya. Nah, nampaknya, jadi ya, perumus KUHP berkait dengan soal bidang IT, saudara, KUHP kita menetapkan, kita tidak mengikuti perbuatan dimana, bekerjanya alat itu dimana, yang penting akibatnya ada di Indonesia, itulah disebut bahwa, mulai disitulah berlaku KUHP Indonesia. Jadi, saudara, asas teritorial yang dianut di RKUHP, itu yang pertama adalah wilayah dimana, tempat negara Republik Indonesia. Ini teritorial asli, ya. Kemudian yang kedua adalah, di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk juga, ya, termasuk juga, ini komentar saya, nanti jangan di, kalau di aslinya enggak ada, termasuk ekstra-teritorial. Baik. Ini, saudara, ini komentar saya. Jadi, termasuk ekstra-teritorial, jadi ekstra-teritorial itu maknanya adalah, sakjannya dia bukan di NKRI, atau bukan di wilayah kita, tetapi di negara lain yang merupakan wilayah, misalnya kayak kedutaan besar kita, di negara manapun, itu ekstra-teritorial kita. Kapal yang berlayar di laut lepas, ekstra. Jadi, artinya bahwa, memang tidak berada di wilayah asli Indonesia, tetapi, dia termasuk kategori wilayah Indonesia, karena ekstra-teritorial. Apabila ada orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, atau di kedutaan-kedutaan besar negara kita, yang ada di luar negeri, itu KUHP Indonesia berlaku. Jadi, KUHP nanti juga berlaku, ya. Terus, ternyata buah, di dalam kapal atau pesawat saudara Indonesia. Jadi, siapapun yang melakukan tindak pidana, baik itu WNI maupun WNA, dalam kapal atau di dalam pesawat udara di kita, maka yang bersangkutan di pidana berdasarkan KUHP. Yang C, tindak pidana di bidang IT. Saudara tahu bahwa salah satu kesulitan untuk menetapkan wilayah real-react IT itu apa? Itu salah satunya adalah di mana terjadi tindak pidana itu. Nah, kita kemudian buat yang, atau kita ikuti saja teori yang ketiga, itu teori akibat. Siapapun yang melakukan tindak pidana dengan IT, di mana pun dia, asalkan akibatnya terjadi di wilayah Indonesia, atau di kapal Indonesia, atau di pesawat udara Indonesia, maka di situ yang bersangkutan berlaku hukum pidana Indonesia. Jadi, ini jelas ya. Ada pertanyaan dulu, silakan saudara kalau ada pertanyaan. Bapak, izin bertanya. Ya. Berarti misalnya ini ada kejahatan, ada salah satu hacker yang dari Amerika gitu Pak, dia melancarkan aksinya kan Pak, melalui IP ini, untuk merusak misalnya dokumen rahasia negara kita, itu dari Amerika. Nah, nanti itu masih dikatakan tindak pidana ya Pak, menurut pasal di Indonesia ya Pak. Jadi, gini, ya, dimana pun dia berada, entah itu di Amerika, entah di Australia, entah di manapun, yang misalnya seandainya itu mudah menjadi hacker, hacker itu merusak sistem ketatanegara Indonesia, atau sistem keamanan, atau sistem pemilu misalnya ya, yang ada di Indonesia, jadinya, akibat itu kan dirasakan, atau yang merasakan adalah kita, Indonesia. Sehingga, KUHP Indonesia, nanti kalau RKUHP ini sudah berlaku, bisa kita kenakan. Artinya, kita bisa minta kepada pemerintah Australia atau Amerika tadi, untuk mengirimkan, atau mengambil, orang pelaku itu, di, adi, di Indonesia. Karena memang itu, terjadinya, atau akibat itu adalah di Indonesia. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah pasal 4 tadi. Begitu. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Asas nasional aktif. Kalau tadi itu, asas wilayah, atau teritorial itu mengatakan, siapapun yang melakukan, pidana di Indonesia, di wilayah Indonesia, dia akan dipidana dengan orang-orang Indonesia. Dan entah itu WNI atau WNA, melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, yang wilayah itu meliputi ABC tadi, maka dia, hukum pidana kita bisa diperlakukan. Nah, sekarang nasional pasti. Ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar negeri. Jadi, gitu ya. Jadi, undang-undang Indonesia itu berlaku bagi setiap orang di luar wilayah kita yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia. Jadi, kalau nasional aktif, ini adalah, sorry, nasional pasif, ini posisi kita adalah posisi yang sedang menjadi korban di luar negeri. paham ya? di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia. sebaik itu di luar negeri maupun dia di Indonesia. Kalau misalnya tadi secara IT misalnya, dia melakukan tindak pidana itu, maka jelas ada teori akibat. Nah, misalnya kalau ada orang yang melakukan, katakanlah ini, dari Papua New Guinea, Papua New Guinea dengan Papua kita itu berdekatan. Misalnya, ada orang nembak dari Papua New Guinea, nembak orang kita, warga kita, mati misalnya. Apakah itu masuk kategori asas wilayah atau teritorial? Tidak. Karena dia melakukannya di negara Papua, negara dia. Tapi apakah yang bersangkutan tidak bisa kita jerat pakai KUHP Indonesia? Bisa. Dengan asas nasional pasif. Jadi, kalau kita jerat pakai asas teritorial, tidak bisa. Tapi kalau kita jerat pakai asas nasional pasif, bisa. Karena kita menjadi korban. Artinya warga negara kita menjadi korban. Ya. Baik. Atau, misalnya, warga negara kita sama-sama di negara Papua New Guinea. Misalnya, dibunuh di sana. Apakah bisa dipindahkan apakah pelakunya bisa dipindahkan di negara KUHP Indonesia? Bisa. Jadi, artinya dengan dasar begini ini bisa. Atau yang kedua, ada orang di wilayah negara lain di luar di luar di luar wilayah negara kita yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara Indonesia. Ya. Melakukan tindak pidana yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara Republik Indonesia. Misalnya, negara Martabat Presiden Tawapres. Sebenarnya kalau ada orang yang di luar negeri menghina Presiden meskipun itu tidak pakai IT, dia membuat karikatur misalnya, yang bernada menghina Presiden atau wakil Presiden, maka orang tersebut bisa kita cerat pakai KUHP Indonesia. Asasnya adalah asas nasional pasif. Ya, dipahami ya. Kemudian yang ketiga, pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, materi, mata uang. Ada orang yang masukkan duit rupiah misalnya. Dia warga negara Jepang atau Cina atau mana. Dia bisa kita cerat. Ya, meskipun tidak diedarkan di Indonesia, meskipun dia mengedarkannya di negara dia, tetapi uang tersebut adalah mata uang Indonesia. Jadi, kita yang seperti perubahan. Empat, perekonomian, perdagangan, perbankan Indonesia. Lima, keselamatan keamanan pelayaran dan penerbangan. Misalnya, ada orang yang tadi misalnya membuat teror terkait dengan pelayaran atau penerbangan. Enam, keselamatan bangunan perlataan aset nasional untuk negara Indonesia. Memang ini merupakan yang dibangun. Misalnya, perbatasan-perbatasan, di laut-laut perbatasan, kita punya mercusuar. Duh, keselamatan karena perlataan komunitas elektronik. Nah, misalnya mengganggu satelit kita. Tindak pidana jabatan atau korupsi. Nah, saudara sekalian, dia melakukan tindak pidana korupsi di negara lain, di negara lain, yang itu mengganggu Indonesia. dia sebenarnya melakukannya di negara lain, tapi dia yang dikorupi adalah kita. Itu bisa didi dana pengetahuan Indonesia. Tindak pidana pencucian uang, TPPU. Ini juga. Artinya, terhadap tujuh penis tindak pidana ini, tindak pidana ini, kita tidak perlu apakah ada warga negara kita yang dirugikan atau tidak, itu tidak peduli. Ini adalah soal kepentingan negara. Jadi, kepentingan negara. Jadi, gampangnya, saudara, asal nasional aktif, asal nasional itu adalah berlagu untuk warga negara Indonesia dan kepentingan negara Indonesia. Oke. Saya sedang ngajar. Saya sedang ngajar. Nanti ya. Baik, sedara sekalian, kita lanjutkan. Sekarang nasional asas universal. Kalau asas universal itu sedara asas universal itu bunyinya begini, ketentuan pidana. Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia jadi siapapun ini orang baik itu W maupun WNA yang di luar negara kita melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia. jadi misalnya saja ini misalnya kita kan sudah ratifikasi undang-undang tentang pelanggaran hambrat jadi undang-undang pelanggaran hambrat itu undang-undang nomor 26 tahun 2000 ya itu merupakan ratifikasi dari jadi ratifikasi dari statuta Roma statuta Roma itu Rome statuta itu sudah akhirnya kita ini menjadi satu suyek ada orang yang melakukan suatu tindak pidana misalnya crime against humanity atau genus tidak di tempat manapun meskipun itu dilakukan oleh orang yang bukan BNI yang menjadi korban juga bukan warga negara Indonesia di wilayahnya juga bukan wilayah Republik Indonesia bu pemidana kita apabila kita ngunangi itu bisa langsung menangkap dan memprosesnya dasarnya adalah ini pasal enam kita karena kita sudah meratifikasi dari Rome statuta Roma yang mengatakan bahwa dari empat tindak pidana itu dua menjadi hukum pidana Indonesia yaitu krim genjumaniti dan genosida jadi itu ya yang ketujuh pasal tujuh sekarang kita beralih ketentuan dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara orang asing di negara asing jadi ada warga orang melakukan tindak pidana di negara asing yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia atas dasar suatu perjanjian yang memberi kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana jadi misalnya ada Indonesia dan Malaysia sudah punya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia misalnya ketika ada orang melakukan tindak pidana ini meskipun di negara dia di negara sana maka akan diproses oleh Indonesia tergantung dari perjanjiannya seperti apa Indonesia begitu misalnya Malaysia juga begitu terkait dengan tindak pidana apa sudah di situ sudah pidana A B C misalnya apa teroris apa-apa gitu maka Indonesia bisa langsung memberikan karena sudah diberi kewenangan untuk menuntut misalnya dokter Azari yang secara nationality dia adalah warga negara apa ya warga negara Malaysia tapi beroperasi terornya ada di Indonesia nah karena dicari-cari tidak ketemu maka kemudian kita buat perjanjian dengan Malaysia misalnya Malaysia nanti kalau dokter Azari ketangkep melakukan tindak pidana di tempat mu ya maka saya berwenang atau nanti saya proses ya karena karena tindak pidana yang lebih berat katakanlah dilakukannya di Indonesia katakanlah tidak mesti melakukan tindak pidana terorisme laki di Malaysia misalnya melakukan pencurian biasa di Malaysia lalu ketangkep polisi Malaysia kita kalau sudah punya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia karena sakit susahnya menangkap Azari itu ya kok kebetulan disana sedang kesandung melakukan tindak pidana pencurian bisa ketangkep maka kita kalau sudah ada perjanjian itu bisa saja mengadili asli Indonesia karena itu tadi kemungkinan kepada Indonesia untuk menuntut pidana kenapa karena kita sudah banyak korban korban kita sudah lebih banyak yang ada di Malaysia katakanlah kalau Malaysia hanya soal pencurian begitu yang keempat paragraf keempat asas yang keempat itu asas nasional aktif asas nasional aktif ini perhatikan kata-kata saya yang saya biru-biru ini ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia jadi ini kalau asas nasional aktif itu warga negara kita itu diikuti oleh KUHP kita dimanapun dia berada jadi orang kita dimanapun entah itu di negeri kita sendiri atau di negara orang lain kok melakukan suatu tindak pidana maka berdasarkan asas nasional aktif bisa kita jerat pakai KUHP Indonesia kenapa karena dia warga negara Indonesia jadi KUHP itu mengikuti warga negaranya kemanapun kalau dia melakukan misalnya warga negara Indonesia melakukan pencurian di Indonesia jelas ya dia kena asas teritorial karena operasinya tidak melakukan tindak pidana jelas di negara Indonesia tapi kalau dia melakukan tindak pidana di negara orang lain meskipun objek korban itu adalah orang lain negeri kita berhak untuk menuntutnya misalnya ada orang Indonesia yang melakukan pembunuhan di Malaysia misalnya atau dulu warga negara kita yang menyiram pembunuhan adiknya di shopping yang Korea itu loh ya itu meskipun itu bukan warga negara kita yang jadi korban pelakunya juga melakukannya tidak di Indonesia tetapi tetapi karena pelakunya itu warga negara Indonesia berdasarkan asas nasional adik kita boleh mengambilnya yang kedua ketentuan sebagai masyarakat tidak berlaku tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda kategori satu atau pidana denda kategori dua jadi kalau misalnya dia hanya melakukan tindak pidana pelanggaran kecil misalnya misalnya tindak pidana dia orang Indonesia di Malaysia melanggar lampu lalu lintas yang disana menurut ketentuan hukum di negara Malaysia hanya kena denda misalnya 50 ribu atau 100 ribu maka itu kan masih masuk kategori satu karena kategori satu kita itu 500 juta ya jadi 5 juta ya 5 juta jadi kita ketika itu tidak tidak masuk kategori yang tadi artinya pelaku pelanggar lampu lalu lintas meskipun dia warga negara Indonesia dia tidak bisa kita tuntut karena kita memberikan semacam kayak sudah lah sudah biar menjadi kewenangan negara Malaysia negara di mana tempat dia melakukan kemudian yang ketiga penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu ini dapat dilakukan walaupun tersangka menjadi warga Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan jadi misalnya bagaimana Pak misalnya X saat itu melakukan X itu warga negara Malaysia dia tahun 2010 melakukan pembunuhan yang dibunuh juga orang warga negara Malaysia jadi X membunuh Y sama-sama warga negara Malaysia lalu lalu kemudian tahun 2010 X ini pindah ke warga negara ke Indonesia dia di sana itu belum ditangkap atau belum diproses nah tidak ketahuan mungkin atau belum ketahuan agar tidak ketahuan maka dia kemudian pindah ke warga negara di Indonesia setelah diterima menjadi warga negara Indonesia dokumen sudah lengkap dan sebagainya ternyata diketahui bahwa X itu dulu tahun 2010 pernah melakukan pembunuhan maka meskipun kejadiannya tahun 2010 yang bersangkutan belum menjadi warga negara Indonesia pasal 8 ayat 4 ya ayat ini maka si X tadi bisa kita proses dalam hukum pidana Indonesia dipahami ya secara ya jadi ikuti ya siapa ya yang keempat sekarang warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan tindak pidana sebagaimana dapat tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut mendukung negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati ini harus saudara pahami betul awas jangan keliru ya jadi misalnya begini ada warga negara kita X katakan di negara Malaysia melakukan pembunuhan berencana misalnya ya pembunuhan berencana ingat pembunuhan berencana kalau kita pakai pasal 340 itu pidananya adalah pidana mati nah misalnya begitu diancam dengan pidana mati tetapi di Malaysia undang-undangnya mengatakan bahwa pembunuhan berencana hanya dipidana seumur hidup misalnya tidak ada pidana mati meskipun itu berencana tidak pidana pembunuhan berencana nah ketika si X itu ketangkap lalu kemudian diproses dengan hukum pidana di Indonesia meskipun yang bersangkutan itu kita jerat pakai tidak pakai hukum perbuatannya atau tindak pidana tindak pidananya adalah pembunuhan berencana maka kita dibatasi kita tidak boleh menjatuhi pidana mati kepada si X itu karena X ketika melakukan pidana di Malaysia itu di Malaysia tidak diancam pidana mati jadi sudah saya jelaskan ada empat asas Lex Locus Delicti LLD ini ada asas wilayah teritorial asas national pasif asas universal asas national aktif saya buka kalau ada pertanyaan dulu silahkan Pak izin bertanya kan tadi ada empat asas Pak seandainya itu ada kasus warga negara Indonesia di Malaysia kan membunuh berarti Indonesia kan bisa menggunakan asas nasional pasifnya sedangkan Malaysia juga punya hak misalnya Malaysia juga ada asas teritorial berarti itu untuk mengadili pelaku itu yang mana yang dipakai apakah asas teritorial di Malaysia ataukah bisa dipakai asas nasional pasif di Indonesia terima kasih Pak nasional aktif jangan nasional pasif karena warga negara kita di Malaysia sebagai pelaku jadi kuncinya adalah jika warga negara kita di luar negeri sebagai pelaku itu adalah nasional aktif aktif dia melakukan tapi kalau dia itu di luar negeri sebagai korban nasional pasif ya jadi oke nah betul bagus sekali pertanyaannya tadi Alfun Nur Hosniah di Malaysia iya sebenarnya Malaysia juga punya kewenangan kewenangan untuk memidana warga negara kita melakukan pembunuhan di negaranya berdasarkan asas nasional asas teritorialnya Malaysia ya paham ya jadi asas teritorial Malaysia kan juga punya loh ini kan di negara saya saya juga akan adili gitu nah Indonesia juga begitu berdasarkan asas nasional aktif kami si X ini bisa kami ambil gitu nah bagaimana Pak tergantung kemudian negosiasi antara keduanya intinya bahwa intinya adanya asas-asas yang tadi diatur itu adalah dalam fungsi agar seorang melakukan tidak pidana tidak imunitas artinya tidak kemudian tidak yang mengerat gitu misalnya saja misalnya saja kalau coba bayangkan di Indonesia tidak ada asas nasional aktif di Malaysia ada asas teritorial misalnya dia melakukan tindak pidana pidana di Malaysia kemudian dia lari ke Indonesia lari ke Indonesia dan Malaysia tidak tahu tidak tahu lalu kita sembunyi-sembunyi padahal ngerti tahu akhirnya ditangkep meskipun itu ditangkep kalau karena kita tidak memiliki asas nasional aktif maka kita tidak berwenang untuk mengadili paham ya paham ya karena kalau kita tidak memiliki itu maksudnya itu nah terkait dengan tadi lebih baik satu orang tapi jadi rebutan dua negara oke daripada seorang pelaku tindak pidana tidak ada yang mengadili maksudnya ya itu maksudnya asas itu nah kalau rebutan katakanlah antara Indonesia Malaysia masih sangat mungkin katakanlah diselesaikan secara apa itu bilateral kalau Indonesia misalnya boleh saja dia melepaskan kalau Indonesia itu melepaskan haknya hak asas nasional aktifnya maka Malaysia yang mengadili ada ada yang begitu ada yang begitu ada kalanya Malaysia yang melepaskan biasanya masing-masing itu kemudian kita mengenal asas yang namanya asas resiprositas resiprositas itu asas timbal balik antara dua negara misalnya Indonesia Malaysia sudah berjanji nih nanti kalau ada warga negara kami Indonesia yang melakukan tindak pidana di negaramu apapun itu serahkan ya ke kami misalnya begitu pun juga Malaysia nanti kalau ada warga negara yang melakukan tindak pidana di negaramu maka serahkan ya tak adili di tempatku itu sudah ada timbal balik ada resiprositas kalau belum ya apa-apa penyelesaiannya adalah penyelesaian yang namanya C2G atau government government to government jadi pemerintah ke pemerintah tidak ianya adalah menteri luar negerinya dengan menteri luar negerinya komunikasi yang penting pokoknya jangan sampai ada imunitas ya sorry impunitas impunitas itu artinya tidak dipidana impuniti puniti itu pidana punir tapi impuniti itu berarti tidak dipidana gitu ya baik dua telefon iya pak terima kasih pak selanjutkan berikutnya yang pasal 9 saya berharap ini saudara sudah membaca ya pasal pasal ini sehingga tinggalannya coret-coret saja di KUHP saudara begini sarannya belajar saudara sekarang saudara sekarang itu sambil membawa fotokopi RKUHP nya ya jadi yang disimak itu adalah RKUHP jadi RKUHP Pak Ali menayangkan pasal berapa tadi saudara mengikuti dari situ dicoret-coret di tempat itu silahkan tidak apa-apa ya gitu ya jadi itu coba yang punya KUHP RKUHP yang sudah punya harusnya sudah punya semua harusnya ya harusnya oke minggu depan akan saya cek yang tidak punya RKUHP tidak diperkenankan kuliah jadi harus punya ya dan ditunjukkan oke ditunjukkan baik saya lanjutkan lagi saudara pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tempat pasal 5 pasal 6 pasal 7 pasal 8 penerapannya dibatasi oleh hal yang dicualikan menurut hukum internasional jadi misalnya ada hukum internasional yang mengatakan misalnya untuk tindak pidana ini maka diadili disini maka ya tidak bisa kita memaksa misalnya contoh war crime tindak pidana kejahatan perang misalnya misalnya warga negara Indonesia melakukan tindak pidana perang misalnya ketika tentara kita diputus sebagai pelang apa ya sebagai apa ya penjaga perdamaian oleh PBB nah ternyata disana kan tentu di luar negeri tentara kita itu melakukan suatu tindakan yang menurut kacamata internasional itu dianggap sebagai kejahatan perang maka meskipun sebenarnya kita punya asas nasional aktif tadi warga negara Indonesia dimana termasuk tentara yang ada di luar negeri itu bisa kita ambil alih tetapi karena menurut statuta Roma mengatakan bahwa war crime itu bisa diadili secara langsung oleh pengadilan masjama internasional IC maka kita juga tidak boleh kemudian bersih kuku itu ya artinya dikecualikan dari hak asas-asas tadi yang berikutnya waktu tindak pidana saudara di dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang waktu tindak pidana kapan seorang itu dianggap melakukan tindak pidana waktu tindak pidana adalah saat pembuat atau pelaku tadi melakukan perbuatan yang dapat dipidana jadi lupa kok sepele begini tetapi maknanya sangat pandang kenapa saudara misalnya begini saya beri contoh orang melakukan tindak pidana orang melakukan tindak pidana hari Rabu dia melakukan penganean berat penganean oke hari Rabu kemudian si X ya X menganeaya Y Y yang dianiaya atau menjadi korban Y ini tidak mati tapi sakit baru mati setelah sakit berapa bulan sehingga mati katakanlah di kalau tidak bulan ya misalnya katakan 3 atau 4 hari berikutnya seminggu kemudian menjadi mati kita kebingungan nih kapan toh terjadinya penganeayaan yang berakibat mati ini apakah saat si Y ini mati apakah saat hari Rabu dimana saat dia di penganeaya gitu ya nah di dalam RKUHP ini sudah menegaskan kalau menurut RKUHP ini jelas tegas sejak yang bersangkutan melakukan tindak pidana jadi meskipun saat itu akibatnya itu baru terjadi itu 10 hari sebulan lagi 3 bulan lagi itu tidak masalah yang jelas pada saat dia melakukan tindak pidana itulah dianggap sebagai waktu terjadinya tindak pidana jadi ini kaitannya dengan soal nanti jika ada retroaktif ada daluarsa ya jadi itu kaitannya jika kemudian kita tidak tentukan begini kalau misalnya nanti menghitung daluarsa bingung ya daluarsanya itu setelah misalnya habis daluarsanya adalah hari Kamis misalnya Kamis menjadi masalah nih kejadiannya Rabu apa sebulan lagi ketika terjadi akibat kalau dihitung dari sejak kejadian maka sudah daluarsa kalau rebu karena sudah kemis ya kalau dihitung dari akibat maka masih dalam kategori belum daluarsa nah kayak gitu nah saudara karena orang pidana memang harus pinter ya meng itu mengotak atau bukan mengotak dalam hal negatif tetapi memainkan teori terkait dengan kata atau rumusan yang ada di dalam aturan baik bisa dipahami saudara ya bisa dipahami ya baik berikutnya sekarang tempat terjadinya tindak pidana tadi Pak Ali sudah menyampaikan secara teoretik ada tiga teori ya secara teoretik itu untuk menentukan TKP itu ada ada tiga teori oke saya copy aja biar sedara ya ada tiga teori jadi untuk ini secara teori loh ya secara teori artinya oke TKP itu bisa ditentukan kalau perbuatan jas pokok ini tempat kejadian perkara atau tempat tindak pidana adalah satu tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana oke ya berarti perbuatan jas jasmania oke tempat pembuat melakukan perbuatan yang dipidana clear ya kemudian yang kedua tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat berarti teori akibat sekarang teori yang kedua ini tidak kita pakai teori bekerjanya alat teori bekerjanya alat itu begini misalnya kita melakukan suatu tindak pidana nembak itu ada orang Indonesia di Indonesia di Papua sana Papua New Guinea nembak dari Papua New Guinea alat bekerjanya itu di Papua karena pakai ya oke tembak jadi bekerjanya alat itu ada di Papua nah kalau kita mengikuti teori yang kedua maka Papua New Guinea juga bergerak untuk mengadili kan gitu nah agar tidak terlalu besar tarikannya agar supaya kita lebih banyak bisa mengambil orang pelaku tidak pidana dari Papua New Guinea itu maka sementara bukan sementara kita tidak menurut RKUHP tempat terjadinya tindak pidana hanya dua teori yang dipakai yaitu teori perbuatan jasbangnya dan teori akibat baik jalan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana tindak pidana adalah ini ada pengertian tindak pidana yang dulu tidak ada tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan jadi perbuatan melakukan itu komisionis komisionis atau tidak melakukan sesuatu oke omnis jadi perbuatannya sedara itu bisa tindak pidana itu bisa melakukan atau bisa juga tidak melakukan tapi yang menurut perbuatan menurut pidana Indonesia itu di ancam dengan pidana komisionis misalnya komisionis itu artinya melanggar larangan orang melanggar larangan berarti berbuat dipahami loh ya larangan mencuri lah kok dia mencuri dia melakukan perbuatan pencurian nah ada kalanya berbuat itu tidak mesti harus dia aktif dia juga bisa pasif itu namanya omisionis misalnya orang tidak membuka palang tidak menutup palang pintu cerita orang tidak mau hadir padahal ada perintah untuk menjadi saksi misalnya ya itu omisionis dia tidak melakukan oke ya jadi tindak pidana di Indonesia itu itu baik melakukan maupun tidak melakukan asalkan memang oleh peraturan perundangan diancam dengan tindak pidana oke ini seolah-olah sangat legalistik ya sangat legal formal sekarang untuk dinyatakan sebagai tindak pidana tadi untuk dinyatakan sebagai tindak pidana ini suatu perbuatan yang diancam pidana oleh perundangan tadi ini harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masa perakat ini harus saudara pahami nah sekarang kalau misalnya begitu maknanya apa ini maknanya adalah bahwa orang meskipun sudah ada antar aturan di dalam KUHP secara tertulis saja tidak serta-merta dia dipidana kalau perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum khususnya adalah melawan hukum yang ada di masyarakat contohnya kemarin jadi ini sebalikus menjadi jalan keluar ketika manisih melakukan pencurian kapok randu yang harganya tidak seberapa dan itu pun juga mengais dari sisa-sisa begitu lalu kemudian dipidana berdasarkan pasal 362 malah 363 OHP nah saudara itu akhirnya dipidana si manisih karena kita tidak memiliki ini kalau kita nanti sudah ada yang seperti ini maka di dalam nanti jika ada orang yang melakukan tindak pidana meskipun berdasarkan melakukan suatu perbuatan meskipun berdasarkan aturan yang ada aturan yang ada itu hukum yang tertulis dilanggar tetapi tidak bersifat melawan hukum tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat maka perbuatan tersebut tidak se-yukhianya dianggap sebagai tindak pidana paham ya ya paham ya yang keempat setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar jadi misalnya ketika orang melakukan suatu tindak pidana memang dianggap melawan hukum tapi dia bisa hilang bisa hapus kalau ada alasan pembenar alasan pembenar itu bisa karena berdasarkan undang-undang atau bisa berdasarkan aturan yang hidup di masyarakat oke berikutnya hakim dalam mengadili suatu perkara wajib mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan ada istilah hukum dan keadilan saudara-saudara pahami ya sebenarnya kalau kita masuk kepada pelajaran apa dulu PIH ketika tegaknya hukum hukum sendiri itu kan sudah meliputi baik itu keadilan kemanfaatan maupun kepastian hukum paham ya hukum sendiri ketika kita membahas tentang hukum maka di dalamnya itu ya ada keadilan ada kemanfaatan ada ada kepastian hukum tetapi kenapa di dalam pasal 13 ini kok dimunculkan ada istilah keadilan tersendiri ini adalah bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana hakim itu wajib bermegang teguh keadilan ya dan dipertegas lagi di ayat 2 jika ternyata di dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan misalnya antara apa itu antara kemanfaatan antara nilai kepastian atau antara nilai keadilan kok tidak dapat dipertemukan maka disini ada jalan keluar hakim dapat mengutamakan keadilan artinya mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan cuma masalahnya disini kalimatnya kalau memakai kata dapat gitu kalau menurut saya harusnya istilahnya langsung wajib jadi langsung biar tidak ada ambiguitas tetapi ini usulan atau apa ya catatan-catatan dari Pak Ali baik ada pertanyaan dulu silahkan ya Pak izin bertanya ini pertanyaannya masih terkait yang asas nasional aktif tadi ya Pak tidak apa-apa ini saya mau negara Indonesia itu melakukan tindak pidana yang tidak diatur di dalam kitab kita tapi diatur di luar negeri gitu Pak nah berdasarkan asas nasional aktif kan yang ayat 4 nya kan itu tergantung dari negara terjadinya tindak pidana tersebut kan Pak mau dihukum mati atau tidak mau dipidana mati atau tidak semisalnya itu dijatuhi pidana mati apakah kita bisa memperbolehkannya gitu Pak karena itu tidak karena itu belum diatur di dalam KOHP kita gitu Pak saya agak bentar saya agak-agak kurang bisa apa ya nangkap dengan baik tapi kira-kira sama nebahnya begini kalau ada orang di luar negeri melakukan tindak pidana yang diantam dengan pidana mati gitu ya Retno ya iya Pak tapi belum di misalnya gini di Indonesia kan saat ini KOHP kita tidak ada peraturan yang mengatur terkait tentang wanita yang misalnya gini wanita memperkosa pria kalau di luar negeri itu kan Pak ada hukumannya itu kan Pak kalau di Indonesia kan belum nah semisalnya kejadian lagi seperti itu nah berdasarkan asas nasional aktif itu itu kita kita berdasarkan dari misalnya pidana pada gitu ya iya Pak kita menurut dari yang di negara tempat dia jadi itu ya Pak oh iya enggak bisa jadi kalau di Indonesia itu misalnya di Indonesia itu tidak dianggap sebagai tindak pidana maka kita enggak bisa memidana gitu jadi salah satu asas dari nasional aktif itu adalah double criminality ya ditulis ya ada double criminality double criminality itu artinya bahwa tindak pidana yang dilakukan di luar negeri itu selain di sana juga di ancam dengan pidana di Indonesia juga ada ancaman pidana kalau di luar negeri di ancam pidana sementara di kita tidak ada maka begitu dia pulang ya santai-santai saja kita tidak tidak bisa memidana gitu itu gitu ya retno ya oh iya baik saya paham terima kasih pak ya jadi gitu baik ada lagi yang lain di luar negeri Terima kasih.